Intro Guys, tau dong sama Sound The Ship? Itu loh, domba usil berbulu lebat yang jadi tontonan favorit lintas generasi. Di Bogor, Jawa Barat, banyak nih guys, keluarganya sesaun. Cus, kita sidak. Hahaha. Loh loh, kok ngamuk-ngamuk sih? Guys, kenalin nih, Merino namanya. Lengkapnya, domba Merino. Hihihi, tau gak sih, walau domba ini didatangin langsung dari New Zealand, tapi ternyata domba jenis Merino ini pertama kali ditemukan di Spanyol guys. Tepatnya pada abad gelapan silam. Istimewanya, domba Merino ini ternyata memiliki daging yang banyak dan bulu yang super lebat. Uniknya, si Merino juga punya bidang panjang hingga 300 derajat guys. Jadi, dombanya bisa melihat tanpa harus memutar kepala. Canggih benar. Kalau dilihat-lihat tadi peralatannya sih. Kok jadi sangsi ya guys? Ini domba mau dibegal atau mau diapain sih? Elah, ternyata mau dicukur. Tadi aja drama banget di kandang. Giliran dicukur kok enjoy banget ya guys dombanya. Hahaha. Guys, selain memiliki bulu yang lebat, domba jenis Merino ini ternyata juga punya serat bulu yang halus loh. Makanya, bulu domba Merino sering banget nih diincar buat dijadiin benang lol. Tahu gak sih guys, kalau satu ekor domba Merino bisa menghasilkan 11 kg molo setiap tahunnya. Widih. Selain itu, ada kandungan lanolin yang merupakan zat berminyak pada bulu domba. Lanolin inilah yang biasa dipakai pada produk kosmetik. Hayo, pada tau gak sih, kalau domba memang harus rutin dicukur nih guys. Idealnya sih, setiap 3 bulan sekali. Selain untuk mencegah hidupnya bakteri, proses cukurnya domba juga ditujukan agar domba gak stres dan mencegah kebutaan. Eits, nyukur bulu domba gak boleh sembarangan loh guys. Wajib searah dari bagian bawah perut sampai ke atas. Pantesan enjoy banget ya guys, pas dicukur. Karena ternyata domba akan merasa nyaman selama proses pencukuran. Adem-adem gimana gitu ya. Hahaha. Bulu domba sudah terkumpul saatnya diproses. Next, pilih dulu ya guys bulunya. Wajib nih, cari yang serat bulunya besar. Setelah itu, tinggal dicuci deh. Cara cucinya pun gak jauh beda sama cuci baju guys. Pakai deterjen dan dikucek-kucek gitu. Biar kotorannya hilang dan bulu jadi semakin lembut. Tuh kan, jadi kinclong. Selesai dicuci bersih, tinggal dikasih puang ya deh guys. Biar harum semerbak. Kalau udah beres, saatnya dijemur. Jemur bulu dombanya di area terbuka, saat lagi panas-panasnya kayak gini. Jemur sampai bulunya mengering ya guys. Biar makin ciamik tampilannya, bulu domba bakal diwarnain dulu nih guys. Cukup pakai puarana tekstil kayak gini. Larutkan puarana tekstil ke dalam air mendidih dan tunggu sampai tercampur rata. Nah, buat yang gak punya puarana tekstil, ternyata pakai puarana makanan juga bisa kok. Next, tambahkan 4 sendok asam asetat pada larutan air puarana. Tujuannya, agar warna lebih pekat dan tahan lama. Baru deh, bulu-bulu dombanya dimasukkan ke dalam panci. Rebus selama 10 menit dan angkat. Kayak gini nih guys, bulu-bulu domba yang sudah kering dan warna-warni. Mengering abis kan? Sekilas, kalau dilihat jadi mirip dakronnya guys. Kuih deh, pada penasaran nih, bulu-bulu dombanya bakal jadi apa? Jawabannya, jadi lukisan guys. Nah, untuk tahap pertama, disisir dulu ya guys bulu dombanya. Biar rapih, pih, pih. Kalau udah rapih, saatnya bikin lukisan. Dilihat dari bahan dan peralatannya sih, kayaknya bukan lukisan biasa nih guys. Yap, kalau biasanya melukis pakai cat minyak atau cat akrilik, lukisan dari bulu domba justru pakai jarum dan kertas selit aja nih guys. Dimulai dengan membuat sketsa dulu ya guys. Nah, ini dia guys yang unik. Nggak lagi dipoles, dijahit, apalagi ditempel. Bulu dombanya justru ditusuk-tusuk guys. Ujung jarum yang bergerigi akan menusuk-nusuk bulu dombanya sampai menempel di atas kertas selit nih guys. Istilahnya sih dipintal gitu ya guys. Langsung di atas medium lukisnya. Cukup ambil sedikit bulu dombanya, lalu tusuk-tusuk dia pakai jarum, sesuai pola. Tahu nggak sih, karena kertas silknya memiliki pori-pori yang besar, mempermudah penyerapan bulu domba saat ditusuk-tusuk nih guys. Ditambah karakter bulu domba yang makin dipintal, makin nyambung. Makanya nggak heran ya, kalau bulu dombanya jadi nempel gitu di atas kertas. Tahap terakhir, tinggal diseterika deh, biar bulu dombanya makin rapi dan menempel sempurna. Jangan lupa guys, dikasih bingkai juga kayak gini ya. Voila, lukisan tau nggak sih dari bulu domba, udah jadi nih guys. Siap dipajang jadi dekorasi rumah yang super kece. Kalau diitung-itung, sudah 24 tahun nih guys, Saung Hijau Binan Ibu Sri Wahyuni menyulap bulu domba jadi aning ke kerajinan tangan. Harga yang dibanderol pun berkisar 200 ribu hingga 700 ribu rupiah guys, tergantung ukuran lukisan dan tingkat kerumitannya. Yap, di lokasi ini juga jadi pembuktian bahwa bulu domba nggak lagi jadi limba di peternakan, tapi ternyata bisa naik kelas, jadi beragam kerajinan tangan yang super unik. Sub indo by broth3rmax